Intro Assalamualaikum semuanya Sosok pria gagah paruh bayar ini mungkin sedang mencari income di tengah situasi kacau balau Afganistan Bos tentara bayaran itu dilaporkan mengenakan tarif 6.500 USD untuk menerbangkan orang yang hendak keluar dari negara itu dengan pesawat pribadi miliknya berhubung batas waktu evakuasi yang semakin mendekat yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 Lalu siapa sebenarnya pria berusia 52 tahun ini? Eric Prince merupakan pendiri dan mantan bos Blackwater sebuah perusahaan di bidang penyewaan kompleks militer, perlengkapan tempur, dan juga tentara bayaran Pada tahun 2011, Eric menjual perusahaannya itu kepada pihak lain Ia sendiri kemudian memilih mendirikan perusahaan militer khususnya di bidang mercenary alias penyedia tentara bayaran Awal mulanya, Eric Prince tertarik pada jasa penyedia mercenary adalah ketika menyaksikan berita kekejaman yang terjadi di benua Afrika pada tahun 1994 Ia mengaku geregetan melihat genosida Rwanda Yang dilakukan suku Hutu kepada suku Tutsi Dalam hatinya ia bersedia menyelamatkan suku Tutsi dan membalas kekejaman suku Hutu Tapi harus dengan imbanan uang Prince memiliki 2.000 personel kesatuan khusus dan 6.000 serdadu bayaran Yang siap diterjunkan kemana saja asal bayarannya cocok Pada tahun 1997 hingga 2000 Prince mendirikan perusahaan Blackwater Ia kemudian mendapatkan kontrak 2 juta USD dari pemerintah Amerika Serikat Namun tak dijelaskan apa kegiatannya Pada 2002 hingga 2007 Blackwater mengikar kontrak dengan CIA Pada tahun 2007 Pasukannya membantai 17 warga sipil Iraq Dan melukai 20 orang lainnya Dalam misi rahasianya di Baghdad Peristiwa ini dikenal dengan nama Nisur Square Massacre Pada tahun 2010 Presiden Barack Obama Memberikan kepadanya proyek pengemanan nasional Dan jasa konsultasi CIA Dengan nilai kontrak sebesar 120 juta USD Atau sebesar 1,7 triliun rupiah Pada tahun 2011 Prince menjual perusahaannya kepada pihak lain Tanpa diketahui besaran nilainya Eric Prince kemudian melanjutkan bisnis mercenary itu Dengan bekerjasama untuk negara-negara asing Pada 2011 Dia dan pasukannya disewa oleh Uni Emirat Arab Dia juga pernah menemui Presiden Venezuela Nicholas Maduro pada 2019 Selanjutnya pada 2020 Ia dan pasukannya dituding menjadi Instruktur militer bagi pemberontak Libya Khalifah Haftar Yang berencana untuk menggulingkan pemerintahan Libya Yang didukung oleh PBB Keberadaan Eric Prince di Afghanistan Dalam situasi chaos seperti saat ini Menimbulkan beragam spekulasi Sejumlah pengamat terorisme Amerika Serikat Menduga Prince mendapat order jasa pengamanan Dari seseorang di Afghanistan Kemungkinan dari mantan orang pemerintahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!